Gimana, Jri? Gak ada nih, Mas Dan. Gue gagal ngintai Vizca di situ. Ya, mungkin itu ada acara lain di luar kampus. Itu yang anda pikir yang tidak asli atau beratnya di luar siang kalah. Coba lah, jangan lupa atlet kita. Iya, Mas Dan. Jadi gini, gue ada sedikit rasa curiga nih sama cewek gue ini. Karena dia lebih dekat sama temen-temen cowoknya daripada temen-temen ceweknya. Aku mau nunjukin. Setelah gue benar saya sama kamu. Ya udah, ya udah. Ya, ya, ya. Sebentar, tunggu, tunggu. Kamu dengerin aku. Aku gak peduli berapa banyak orang pun mau ngatain kita ya. Iya, ya udah, ya udah. Kamu, 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 diri kamu. Will you marry me? Vizca, please. Enggak, enggak. Vizca, mau. Chris, ada apa sih pelamar gak mau naik tuh, Ben? Tapi, sepertinya dia gak mau naik ke atas. Tapi, lebih di parkiran. Maksud segitunya. Mana? Ini. Pertemuan pertama dengan pelamar kami di episode kali ini berbeda dengan yang lain. Tiba-tiba Tim kasih tau saya ada pelamar, tapi dia gak bisa naik ke atas. Dia mau ketemu sama saya dan Tim di parkiran, dan lebih tepatnya di mobilnya. Sebenarnya ini ada apa? Kenapa? Begitu kan? Aku lagi ada dengan nasabah, sementara. Aduh, sorry banget, Tim. Cewek gue lagi ada di deket kantor. Dia minta pulang bareng. Dan gue gak bilang kalau gue mau ke sini. Gue pengennya ngobrol sama kalian di sini. Tapi cewek gue lagi ada di deket kantor. Emang posisuali deket banget sama kantor lo? Iya, deket banget. Dan gue harus buru-buru. Gini aja, besok kita ketemuan di kampus cewek gue aja. Nanti alamatnya gue kasih ke Aris. Awalnya emang gue ada janjian sama tim melamar untuk bahas pelamaran ini. Tapi tiba-tiba Vizka nelpon, dan dia sudah ada di deket kantor. Mau gak mau gue harus cabut, ninggalin tim melamar. Pada saat keesokan harinya kamu ngajak saya ke kampus, saya bilang, ini sebetulnya ada apa sih? Apa yang pengen kamu ceritain sama saya? Apa yang pengen kamu tunjukin sama saya? Pertanya-tanya aja saya di perjalanan, sampai akhirnya kita sampai di kampus. Dan kamu berharap bisa memperlihatkan saya bahwa ini loh, ternyata Vizka itu deket banget sama teman-teman cowoknya. Cuma setelah kita nunggu yang lumayan lama waktu itu, dan kondisi juga baru selesai hujan di kampusnya Vizka, kita gak dapat apa-apa. Saya juga bingung gitu. Karena sebenarnya apa sih yang pengen kamu lihatin? Saya malah tambah penasaran. Jadi kalau gue tolong gue coba cari-cari info, dia ada kelas gak? Lu tahu jadual gak tahu juga ya? Bistinya kan? Coba, coba, coba. Iseng-iseng aja. Maksudnya, benar gak sih ada kelas? Dia ada di kelas atau ada jadual kuliah apa enggak? Itu coba cek aja. Ya, gue tunggu sini ya. Oke, gue larang. Kumputin tuh kliponnya, kabel. Gimana, Jri? Gak ada nih, Mas Dan. Gak ada ya? Gue gagal ngintai Vizka di situ. Ya, mungkin itu ada acara lain di luar kampus. Boleh? Coba kita kebawah aja, Pak. Kita liatin aja. Setelah tidak menemukan Vizka di kampus, akhirnya saya bersama dengan Fajri memutuskan meninggalkan kampus. Oke, jadi gue tuh agak masih bingung sih sebetulnya. Kok tiba-tiba lu langsung ngajakin gue ke kampus? Cewek lu. Iya, Mas Dan. Jadi, gue agak sedikit rasa curiga nih sama cewek gue ini. Karena dia lebih dekat sama temen-temen cowoknya daripada temen-temen ceweknya. Oh, dia lebih nyaman mungkin ya? Lebih nyaman sama temen-temen cowoknya. Ya, mungkin buat saya cemburu atau jelas itu wajar ya. Itu bumbu buat saya dalam sebuah hubungan. Tapi, kalau segera sesuatu yang berlebihan itu kan gak baik. Dan keesokan harinya, gue bawa video rekod itu untuk diperlihatkan ke tim lamar. Kenapa sih lu bisa insecure dina sama cewek? Oke, jadi gini. Gue sadar dina sih, masih baru dua bulan gue pasaran sama cewek gue ini. Itu karena gue bisa insecure seperti yang itu. Karena sebelumnya gue udah pernah bangun komitmen sama yang sebelumnya. Tapi kenyataannya gue ditinggalin. Sebenernya ini belajar dari pengalaman masa lalu sih. Jadi, gak mau terulang lagi sama visi-visi kayak ini. Bahwa kamu tuh punya pengalaman yang lumayan gak enak sebelumnya. Di situ saya bisa mengambil kesimpulan bahwa yang menyebabkan kamu agak sedikit protektif atau insecure sama visi-visi adalah Kamu punya pengalaman yang gak bagus. Saya sih hanya berharap, kamu gak seperti ini terus sampai eksekusi pelamaran nanti. Oke, it's okay. Gak ada masalah. Masing-masing kan punya pertimbangan. Terus, kalau soal venue udah punya? Oh iya, gue udah dapat tanyaan. Gimana? Ada di salah satu di Jakarta Selatan. Di kantor kita ngobrolin soal treatment, soal venue. Dia bilang sama saya bahwa dia punya referensi tempat yang pas untuk eksekusi pelamaran. Oke, mau cek sekarang? Takut pedur hujan. Oh iya, boleh sih. Tapi, Tem, gue masih agak ragu nih. Untuk coba.